Jalan terjal untuk bangkit dari kekalahan di Newcastle. Brentford, lawan yang selama empat musim terakhir menjadi momok menakutkan, siap kembali mempermalukan Eric Ten Hag. Sang Gaffer sendiri pastinya terganggu dengan kritikan atas kebandelannya terus memasang Woodweg Horse. Kemerosotan performa Setan Merah sejak juara Piala Karabau telah menimbulkan keraguan tentang finis empat besar. Dan tidak akan mudah bagi tuan rumah mengalahkan tim lebah yang menggunduli mereka 4-0 awal musim ini. Keeper De Gea tetap menjadi pilihan pertama Ten Hag di bawah Mistar. Jack Batlan tidak menimbulkan ancaman bagi status nomor satunya. Aaron Wan-Bissaka telah kembali berlatih setelah absen dari kekalahan Newcastle karena sakit. Laga Brentford diragukan baginya untuk menggantikan Diogo Dalot di back kanan. Tyrell Malaysia juga sulit menggantikan Luke Shaw di back kiri. Lissandro Martinez dan Rafael Varane tetap menjadi pasangan pilihan pertama Ten Hag di pertahanan tengah, dan United terlihat sangat rapuh ketika keduanya ditarik keluar melawan Newcastle. Di tengah, Scott McTominay tidak bisa mengeluh jika posisinya di starting 11 diberikan kepada Fred. Marcel Sabitzer tampil stabil. Meski tidak spektakuler, bisa menggantikan posisi Casemiro lagi. Kapten Bruno Fernandes masih diandalkan sebagai pemain nomor 10. Wout Weghorst selalu menjadi pilihan utama sejak kedatangannya di bulan Januari, tetapi dengan Anthony Martial sekarang kembali bugar, dia bisa menunggu di bangku cadangan. Marcus Rashford pasti jadi starter United dari sayap kiri, tetapi keputusan sulit untuk di sebelah kanan. Jadon Sancho dan Facundo Pellistri sama-sama bersaing untuk menjadi starter, tetapi Anthony lebih favorit dengan energi dan kaki kirinya yang kerap mencetak gol. Eric Ten Hag ingin para pemainnya di Manchester United, kalau perlu, berubah menjadi robot untuk memastikan mereka finish empat besar dan satu tempat di Liga Champions. Ten Hag mengaku gemes kepada para pemainnya, yang seperti orang bodoh, jatuh ke lubang yang sama. Mereka jatuh kembali ke kebiasaan lama yang membuat mereka gagal terlibat persaingan juara. United akan kembali ke posisi ketiga, jika menang atas Brentford pada Rabu malam. Untuk memastikan itu, Ten Hag menuntut para pemainnya tampil seperti mesin, untuk merebut tiga poin penting. Kami kembali ke kebiasaan buruk dan kemudian Anda dikalahkan lawan. Mereka, para pemain, tahu ini, mereka berbicara satu sama lain, dan mereka tahu ini bukan standar tim Manchester United. Terlepas dari kemarahannya, Ten Hag mengatakan, tugasnya adalah menghilangkan efek dari kekalahan, dan memastikan para pemainnya kembali ke jalurnya, seperti yang telah mereka lakukan musim ini setelah mengalami kekalahan. Mereka telah menunjukkannya berkali-kali, Arsenal di kandang, Liverpool di kandang, Manchester City di kandang, Barcelona dua kali, jadi mereka bisa melakukannya. Jadi saya mempercayai pemain saya. Kami berada di posisi yang tepat. Kami memiliki awal yang buruk musim ini, dan memberikan jauh di bawah standar yang kami harapkan. Sisa musim ini juga sebuah warning bagi para pemain. Main bagus atau silahkan keluar. Jadi, ayo kalahkan Brentford. Man United dilaporkan masih ngotot untuk mengontrak Joao Felix musim panas ini. Pemain pinjaman Atletico Madrid itu tampil mengesankan di Stamford Bridge, meski Chelsea tampil buruk. Tidak ada opsi untuk membeli yang dimasukkan dalam kesepakatan Januari, tetapi Chelsea dianggap tertarik untuk mengontraknya secara permanen di musim panas. Menurut Mundo Deportivo, mereka sekarang mungkin menghadapi persaingan dari Man United untuk mendapatkan tanda tangan Felix. Dengan kemungkinan Enel lolos ke Liga Champions musim depan, berpotensi memberi mereka keunggulan dibanding Chelsea. Melimpahnya pemain depan dan sayap Chelsea, juga bisa membuat mereka harus menjual sebagian di antaranya. Gomu Channel merasa pembelian Felix adalah penting, mengingat Emu butuh pemain kreatif seperti Felix di depan. Target belanja Ten Hag mestinya salah satu dari nama besar, Harry Kane atau Oshin Han, dan sekaligus mencapok Felix sebagai dua penyerang utama United. Terima kasih telah menonton!